Terbiasa bermain dalam film layar lebar bergenre drama, untuk kali pertama Artika Sari Devi akan mencoba proyek film horor. Sebelum menerima tawaran tersebut, Artika sempat terkejut karena dirinya termasuk orang yang tidak begitu tertarik dengan film-film bergenre horor. Baru selesai satu film, udah lama banget kan absen gak main film lagi. Satu film yang genrenya di luar kebiasaan saya gitu. Jadi film horor. Kaget saya kan sebenarnya gak suka film horor. Saya tuh gak suka main film horor. Tapi sejak punya suami Mas Baim yang suka nonton film thriller, suka nonton film horor gitu. Saya coba untuk menikmati dan saya lebih menikmati untuk bukan hanya menikmati jalan ceritanya tapi proses pembuatannya kayak gimana sih gitu. Dan dari rasa penasaran itu akhirnya terjawab ketika saya benar-benar bermain di film genre horor gitu. Dan di film yang saya perankan disini juga kebetulan sebenarnya tidak benar-benar horor sekali gitu ya. Jadi settingannya tahun 80-an sangat vintage lah, sangat klasik. Kemudian latar belakangnya juga ada drama keluarganya yang sangat bagus pesannya gitu. Ingin mencoba tantangan dan pengalaman baru dalam dunia akting jadi alasan Artika menerima tawaran bermain di film bergenre horor. Udah bosen dengan tawaran dan peran yang sangat Artika banget gitu ya gitu. Selalu dapet ininya perempuan yang gak jauh karakternya sama Artika Sari Devi itu sendiri gitu. Jadi kemarin saya dapet tawaran untuk dapet satu tokoh perempuan yang sangat kuat di situ perannya. Dan ya cukup bertolak belakang lah dengan karakter Artika. Itu yang buat saya jadi tantangan baru. Terima kasih telah menonton!